Untuk sahabat nafab, kali ini saya akan memprediksi dunia hiburan. Tentu banyak hal menarik yang akan kita kupas mengenai dunia hiburan. Tahun 2020 ini tampaknya dunia hiburan masih tetap disemarakan oleh artis-artis yang mayoritasnya mereka akan berlomba-lomba menunjukkan eksistensi mereka di dunia hiburan. Tetapi saya melihat tahun ini tampaknya dunia hiburan lebih didominasi oleh artis-artis pria. Kalau tahun 2019 yang lebih dominan adalah artis-artis wanita. Tapi kali ini artis pria tampaknya mereka akan terlihat lebih eksis dan menonjol. Dan mayoritas di tahun 2020 ini karena bersiut tikus logang. Para pria akan berlomba-lomba untuk bekerja keras. Mereka berusaha untuk menggapai kemakmuran mereka dengan segala macam cara. Tapi yang saya lihat ada beberapa perilaku-perilaku yang menyimpang ya. Yang di 2020 nanti akan cukup membuat masyarakat atau publik akan merasakan kok ini sesuatu yang negatif. Tapi kok malah banyak dilakukan oleh para aktor-aktor pria yang ada di dunia hiburan. Di sini saya melihat ada beberapa aktor yang memang mereka akan muncul. Tetapi tidak dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Tapi dengan satu perilaku yang kalau saya bilang di sini agak cukup memiliki. Tetapi ini cukup menjadi satu rahasia yang hanya saya yang tahu tetapi nanti di 2020 akan ada hal-hal yang memang ternyata aktor ini yang ada di dalam prediksi saya. Jadi banyak settingan atau skenario yang dibuat untuk menggapai mimpi-mimpi aktor-aktor yang memang mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan popularitas Atau mereka berusaha untuk mendapatkan rejeki tetapi dengan sesuatu yang salah. Nah, para artis wanitanya di sini mereka muncul tapi hanya sebagai objek penerita. Di 2020 juga masih tetap ramai dengan hal-hal yang berbau settingan atau skenario untuk menaikkan pamur mereka di dunia hiburan. Ada beberapa pertikaian-pertikaian, ada beberapa konflik-konflik yang diciptakan, yang berlanjut, yang akhirnya melibatkan banyak orang. Dan saya melihat ada banyak retakan yang mereka ciptakan dan itu sangat merugikan mereka secara pribadi. Kasus-kasus yang sifatnya dominan di 2020 ini, indikasi yang terlihat adalah konflik. Karena energi dan hawa panas yang memang ada di 2020 ini begitu dominan. Sehingga setiap individu terlihat lebih sensitif, lebih emosional dan mereka mengandalkan segala macam cara untuk meraih keinginan walaupun itu merugikan banyak orang. Jadi kasus penipuan, kasus-kasus yang menghebohkan ada di 2020. Karena terlihat soft tetapi di final itu akan terlihat cukup menjadi sesuatu yang ekstrim. Dan itu akan membuat satu kehebohan yang nantinya mungkin masyarakat akan menilai bahwa ini sesuatu yang real atau hanya sekedar settingan untuk menaikan popularitas. Artis-artis-artis di 2020 ini mereka berlomba-lomba untuk bisa ada dan tetap di dunia hiburan. Dan mereka banyak menjual berbagai macam trik dan cara. Saya lihat di sini banyak hal-hal negatif yang cukup dominan. Yang akhirnya mereka tidak peduli dengan sebab-akibat yang ditimbulkan tidak hanya kepada mereka secara pribadi tetapi melibatkan banyak orang. Banyak connecting-connecting yang terlibat di situ dan hingga buat saya itu hanya membuang-buang waktu. Bukan secara talenta dan bakat yang mereka berikan tetapi hanya sekedar populeritas untuk menaikkan rating dan keberadaan mereka di dunia hiburan semata. Untuk artis-artis di tahun 2020 ini mereka juga banyak yang akan merealisasikan hubungan mereka ke jinjang yang lebih serius lagi. Dan banyak artis-artis yang baru kenal tapi mereka sudah berani untuk mengambil satu keputusan yaitu untuk melangsungkan pernikahan mereka secara instan ataupun dalam planning atau perencanaan yang cukup singkat. Banyak artis-artis muda yang dilihat secara umur mereka yang masih terbilang muda tapi mereka sudah berani mengambil satu keputusan untuk mengakhiri masa lajang mereka. Ada juga beberapa konflik seperti perselingkuhan sesama artis atau perceraian juga masih terlihat cukup besar. yang mengambil banyak keputusan yang mengambil banyak keputusan singkat yang mereka akhirnya mengakhiri kebersamaan mereka dengan satu perpisahan atau perceraian. dan artis-artis juga yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan mau-mongongan di 2020 ini cukup banyak ya dan banyak anak-anak artis di 2020 ini yang memang akan meminta perhatian masyarakat. Mereka berlomba-lomba untuk banyak artis-artis yang men-support bakat anak-anak mereka untuk terjun ke dunia hiburan karena juga mereka umumnya memiliki bakat dan talenta yang diturunkan oleh ibunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!